selamat menikmati yang kalian dapatkan dan juga ilmu yang saya sampaikan menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat berdoa dimulai berdoa selesai anak-anak pada pertemuan sebelumnya masih ingat kita pernah membahas tentang apa? nah kita membahas tentang struktur pidato persuasif yang terdiri dari apa? struktur pidato persuasif itu terdiri dari 3 bagian yang pertama bagian pembuka, bagian isi dan penutup nah kemudian hari ini kita akan mempelajari mengenai kebahasaan pidato persuasif nah kebahasaan pidato persuasif itu adalah kebahasaan atau kalimat yang digunakan dalam menyampaikan pidato persuasif nah tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini adalah agar kalian bisa mengetahui apa saja struktur kebahasaan pidato persuasif dan kalian juga dapat menyampaikan pidato kepada orang lain dengan baik dan benar maaf kepada audiens nah kemudian pidato persuasif ini terdiri dari pada kalimat persuasif dan konjungsi nah kebahasaannya ada kalimat persuasif dan konjungsi anak-anak ada yang tahu apa itu kalimat persuasif? ya kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat mengajak nah mengajak siapa? mengajak audiens untuk apa? untuk melakukan apa yang kalian sampaikan contohnya ada kata ayo, mari dan kata lain yang bersifat mengajak ada yang bisa memberikan saya contoh satu saja kalimat persuasif? ya misalkan kita ambil satu contoh dengan menggunakan kata ayo ya contohnya apa? ayo kita pergi sekolah ayo kita berangkat sekarang jangan sampai terlambat ayo kita perangi wabah covid di kawasan kita misalkan seperti itu nah kemudian ada konjungsi konjungsi disini dibagi menjadi empat ada konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, konjungsi paralatif serta konjungsi akal kalimat nah akan saya jelaskan satu persatu mengenai konjungsi nah konjungsi disini akan saya bahas adalah konjungsi koordinatif konjungsi koordinatif disini adalah konjungsi yang ciri-cirinya terdapat kata dan atau serta tetapi sedangkan untuk contohnya silahkan kalian eksplor semuanya banyaknya mengenai kalian menggunakan konjungsi koordinatif konjungsi ini adalah konjungsi yang membukungkan satu atau dua bahkan lebih dari dua kata contohnya ibu membeli sayur, buah, dan ayam misalkan seperti itu terus kemudian akan saya lanjutkan dengan membalas konjungsi koordinatif konjungsi koordinatif disini ditandai dengan bernyataan sejak, jika, bahwa, dan agar konjungsi koordinatif disini adalah konjungsi yang membukungkan antara dua perusahaan atau lebih nah jadi, contohnya bisa kalian cari sendiri ya saya melebaskan kalian untuk mencari contoh sebanyak-banyaknya melalui kalimat yang menggunakan konjungsi gimana mencari-cari, kalian bisa mencari-cari di dalam teks kita kepercayaan yang ada di bahasa Indonesia kalian nah, saya beri satu contoh ya menggunakan kata apa ini anaknya oke, saya ambil kata jika nah, jika kalian rajin membalas ini maka insya Allah kalian akan menjadi anak yang sukses amin terus kemudian, kita lanjutkan bahasan pada konjungsi koordinatif nah, konjungsi koordinatif disini adalah konjungsi yang berdiri dari dua kata tidak hanya titik-titik tetapi juga contohnya apa bu nah, kalian bisa mencari contoh ini sendiri lagi nah, kalian harus mandiri disini misalnya, mandiri kalian agar kalian bisa mencari contoh ya mencari contoh kalimat yang menggunakan konjungsi koordinatif nah, tidak hanya tetapi juga nah, ini kalimat ini sebenarnya sering kalian ucapkan sehari-hari ya, dengan teman kalian ketika kalian bercerita dengan orang tua kalian misalkan, kalian bercerita dengan mbak-mbak kalian nah, jadi contohnya apa? misalkan, ya saya ambil satu contoh tidak hanya dia yang membincisi saya tetapi juga teman-temannya nah, itu adalah salah satu contohnya kemudian saya lanjutkan pada konjungsi yang terakhir yaitu konjungsi antar kalimat konjungsi antar kalimat ini adalah konjungsi yang menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain contohnya ditandai dengan etapa atau tetapi dan kemudian contohnya ayah hari ini pergi ke kampal kemudian ayah berangkat menjemput ibu di pasar nah, contohnya seperti itu untuk contoh lain, silahkan kalian mencari kalian cari sebanyak-banyaknya dari buku-buku kalian baik itu buku bahasa Inggrisya buku matematika buku IPA atau buku-buku yang lain ataupun novel pun juga bisa nah, kalian saya bebas tapi mencari contoh sebanyak-banyaknya mengenai konjungsi nah, ini mewakili tugas kalian yang akan dikumpulkan di lalu depan jadi kalian apa tugasnya? mencari kalimat persuasif yang ada di dalam teks maaf, teks laporan maaf teks pidato persuasif ya, jadi saya disini ya apa, lupanya agak drogi karena saya mengajarnya virtual tidak ketemu kalian secara langsung tapi semoga kehadiran saya di video ini bisa mewakili ya mewakili rindu kalian kepada saya dan rindu saya kepada kalian ketika mengajar tapi buiki beda banget ya, tak apa-apa terus ini, anak-anak tugasnya ya, saya ulang lagi kalian mencari kalimat persuasif dan kalimat yang mengandung konjungsi di mana? di dalam teks pidato persuasif yang ada di buku kalian bu, teks pidato persuasif kalau banyak bagaimana? di buku tidak hanya ada satu contohnya oke, gak apa-apa kalian boleh mengambil dari pidato 1, pidato 2, pidato 3 atau pidato yang kalian bikin sendiri ya, pidato yang pernah kita buat bersama-sama pada waktu itu kalian tidak sempat maju berpidato silahkan kalian memiliki kalimat persuasif yang dan kalimat yang menggunakan konjungsi nah, baik anak-anak saya kira cukup pembelajaran kita pada beri hari ini semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan dan apabila kalian ingin mengatakan sesuatu kepada saya kalian bisa menguliskannya pada selembar kertas kalian kipipkan bisapang yang ada di depan kondok nanti insya Allah pulang sekolah saya akan mengambilnya kalian beri nama nama kalian identitas kalian ya yang jelas terus nanti diberi keterangan lagi bawahnya untuk menghidupi dari sendiri bahasa Indonesia anak-anak bisa ditangani ya, anak-anak kalau bisa marilah kita tutup pembelajaran kita pada beri hari ini dengan diberi bacaan Alhamdulillah bersama-sama ayo menikmati kita lagi nah, demikian apabila beri ada salah beri imam maaf dan apabila ada kelebihan kata mohon dikembalikan oke, ini cuma berjanda nah, kemudian saya ingin menyampaikan satu-dua hal kepada kalian tetap jaga kesehatan ya jaga kebersihan dan juga jangan lupa selalu mendoakan semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa melakukan pembelajaran seperti biasanya lagi nah, demikian membelajaran kita kata bagi hari ini Bu Hiki Ahimi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Terima kasih